Halo, nama saya Roni Herdiana, akrab di panggil Oni. Saya adalah lulusan SMA terbuka tahun 2017. SMA terbukanya SMA 2 Padarang. Saat ini saya berproskesi sebagai vokalis di kesenian karinding dan juga kesenian pokok Sundan. Ada yang tahu nggak alat musik karinding itu seperti apa? Ini dia, alat musik karinding. Yang mana alat musik karinding ini sudah hampir pernah di tanah pas Sundan ini. Saya mencintai kesenian tradisional Sunda itu sejak saya kecil. Saya juga pernah menjuarai juara 2 vokalis calung tingkat sejauh barat tahun 2016. Grup ke karinding saya terdiri atas dari 7 orang kemain yang memainkan karinding, lempung, penteng, setrek, dan juga rom. Terbentuknya grup karinding itu awal mulainya saya ketemu sama rekan-rekan saya di sekolah SMA dan saya mulai-mulai bercerita, ternyata teman-teman saya juga ada yang sama mencintai kesenian tradisional khas Sunda. Omda Adityup ini sih khasnya itu dari getaran aja. Dari getaran aja. Ya alhamdulillah sih kalau di grup karinding saya di tingkat-tingkat sekolah, acara-acara sekolah, alhamdulillah saya suka dipanggil oleh guru-guru saya juga. Saya sempat ke Dekarta juga, ke taman mini juga. Alhamdulillah lah dari kesenian saya bisa main sambil menyalurkan hobi saya. Selain di grup karinding, saya juga berprofesi sebagai vokalis di grup Foksuna saya, yang mana personilnya itu semuanya juga keluarga saya, kakak-kakak saya juga sebagai personilnya. Sekarang alhamdulillah lah, ada lah buat kejadian gitu. Dulu itu pertama Roni Manggung itu, satu malam itu Roni itu dibayar terus sampai Rp5.000, Rp8.000. Yang mana tapi, nggak mengutuskan semangat Roni. Karena apa? Dengan hasil uang Rp8.000 itu, hasil keringat Roni sendiri. Yang mana bisa dipakai uang jajan. Hasil dari Foksuna itu, satu kali Manggung itu bisa mencapai Rp1.000.000 juga. Sampai Rp500.000 juga, Rp400.000.000, terkadang lah gimana ada rizkinya. Saya pakai uang itu untuk membantu orang tua saya, juga buat uang saku saya. Pesan saya buat adik-adik saya yang belum melanjutkan ke tingkat SMA, lanjutkan. Karena apa? Ilmu itu lebih penting daripada uang. Karena di saat kita mempunyai ilmu, insya Allah uang akan dengan sendirinya bisa ikuti jahat. Kalau kami bisa, kalian pasir kita.